Kita beralih ke sorotan lain saudara sambut hari kemerdekaan Republik Indonesia berbagai perlombaan digelar di setiap wilayah. Tak hanya lomba di sekolah, sejumlah daerah juga menggelar lomba unik seperti lomba busana adat di Gianyer, Bali. Murid sekolah dasar Cipadu III, kecamatan larangan kota Tanggerang, Banten ini terlihat begitu semangat. Tak hanya saat bernyanyi, tapi juga ketika mengikuti berbagai macam lomba. Rupanya tak hanya anak-anak saja, orang tua murid sekolah dasar ini pun juga tak kalah serunya. Kompak menggunakan kostum merah putih, para orang tua murid berjalan kaki sambil bernyanyi. Tak hanya ingin meramaikan suasana perlombaan, salah satu perwakilan orang tua mengaku ingin membentuk hidup sehat dengan berolahraga. Kepala Sekolah Dasar Negeri Cipadu III mengatakan perlombaan digelar sebagai ajang melatih kecepatan dan ketangkasan murid. Pada kejahatan ini, yaitu HUD RI yang ke-79 adalah untuk memberikan dorongan, motivasi, edukasi kepada anak didik termasuk juga ketangkasan. Di Bali, berbagai cara dilakukan untuk memeriakan ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Di payangan, Giyanyar digelar Lomba Berbusana Adat Bali dengan peserta dari berbagai desa. Ada sembilan desa yang ikut konteks ini. Lomba ini bertujuan untuk tetap menjaga tradisi dan budaya berpakaian adat Bali pada setiap acara. Kita mengadakan lomba untuk dua kategori. Yang pertama adalah lomba berusahaan adat Bali kekure, berpasangan antara orang tua dan anaknya. Jadi ada inovasi di sana. Kemudian yang kedua adalah lomba untuk berusahaan muda-mudi keundangan. Nah hal ini dimaksudkan untuk memberikan mereka standar ataupun motivasi bagaimana kita berpakaian yang masih harmonis sedapet, Kemudian kemudian agak budayanya baik, kemudian agak budayanya itu. Yang pertama kita akan nilai bagaimana pakem keaslian pakaian, kemudian pakem-pakem kekurus seperti apa. Indonesia memiliki beragam adat dan budaya. Berbagai lomba kerap digelar saat peringati hari kemerdekaan. Tak hanya segedar memeriahkan, namun perayaan ini terbukti semakin menumbuhkan persatuan antar warga. Tim Liputan, Kompas TV Demikian Indonesia Update, MyDob Elfrina akan hadir sesaat lagi dalam Rumah Pilkada. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.